Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari data BBBD Tanjaparat terdapat 48,63 hektare lahan kampu terbakar. Ini tercatat sejak Januari hingga Oktober. Meski demikian, petugas gabungan Karhutlah tetap standby jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahunnya. Tidak terkecuali di Kabupaten Tanjaparat. Dari data BBBD Tanjaparat, terdapat 48,63 hektare lahan terbakar. Sekretaris BBBD Tanjaparat, Gusir Wandrisal, membenarkan. Luasan lahan yang terbakar dari Januari hingga Oktober 2023 ini atau terdapat 32 kejadian lahan terbakar dan terjadi di tujuh kecamatan. Ada pun tujuh kecamatan yang berpotensi Karhutlah. yakni kecamatan Betara, Batang Asam, Tungkal Uluh, Renah Mendalu, Pengapuan, Senyerang, dan Merluh. Namun di bulan Oktober ini, kasus kebakaran hutan dan lahan cukup luas atau sebanyak 14,40 hektare yang terjadi di tiga kecamatan yakni kecamatan Betara, Pengapuan, dan Senyerang. Jangan lahan terbakar dari Januari sampai Oktober itu sudah mencapai untuk 8,63 hektare. Itu di kecamatan mana Bang? Kalau di seluruh? Yang paling terbanyak itu di kecamatan Renah Mendalu dengan Petang Asam. Gus Dirwan menambahkan beberapa upaya terus dilakukan petugas Karhutlah agar Karhutlah tidak terjadi di Kabupaten Tanjaparat. Dan jikapun terjadi, personil Karhutlah selalu stand by kapanpun dalam memadamkan api. Sebab ini menjadi tanggung jawab bersama bagi petugas Karhutlah yang terdiri dari BPBD, TNI, Polisi, Manggala Agni, dan Tim RPK Perusahaan.